Assalamu'alaikum, damai sejahtera, lebih Yahudi dari orang Yahudi. Ada saudara-saudara umat Kristen yang mengatakan penyembah Yahweh itu, terutama di Indonesia itu, lebih Yahudi dari orang Yahudi. Kenapa mereka mengatakan kita lebih Yahudi dari orang Yahudi? Karena mereka beranggapan orang Yahudi saja tidak menyebut nama Yahweh. Mereka menyebut nama Tuhan itu dengan Asyem dan Adonai. Tetapi kita di Indonesia itu menyebut nama Yahweh. Jadi kita lebih Yahudi dari orang Yahudi. Saudara-saudara disini saya mau mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyebut juga nama Yahweh. Mereka tidak menyebut nama Yahweh itu dan mengganti Yahweh itu dengan Asyem dan Adonai untuk menghargai Tuhan atau untuk menghormati Tuhan. Dan sejak keluar dari Babel mereka itu menghargai dan menghormati Tuhan dan tidak layak lagi menyebut nama Yahweh. Sehingga mereka menyebut nama Tuhan dengan Asyem dan Adonai. Sekian sampai jumpa Bapak yang memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga macam mimpi. Saudara-saudara, umat dasarani kristian dan katolik dimanapun berada saat ini. Ada tiga macam mimpi dalam kehidupan kita manusia di dunia fana ini. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berasal dari setan atau hantu saudara-saudara. Dan yang kedua mimpi yang berasal dari alam pikiran kita. Jadi mimpi itu berasal dari hasil pemikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan setiap hari itu terbawa dalam mimpi. Itu mimpi dari hasil pemikiran kita. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari Tuhan kita sang pencipta lagi dan mimpi yang segala lainnya yaitu Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara, supaya jangan bermimpi dari setan atau roh jahat. Itu berdoa sebelum tidur. Sekian sampai jumpa Bapak yang memberkati. Assalamualaikum, damai sejahtera. Benarkah memakai nama Yahweh harus memakai Alkitab berbahasa Ibrani? Saudara-saudara, ada umat Nasrani yang mengatakan dan Kristen yang mengatakan kalau kita menggunakan nama Yahweh maka Alkitab kita atau kitab suci kita harus berbahasa Ibrani juga. Jadi kita harus belajar berbahasa Ibrani. Kalau kita mau menyebut nama Yahweh sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ada yang berpikir dan berpendapat seperti itu. Saudara-saudara, pikiran dan pendapat seperti itu adalah pendapat yang salah atau keliru. Karena saudara-saudara, Yahweh itu bukan bahasa. Yahweh itu bukan bahasa dan Yahweh itu adalah nama. Nama sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan sang pemilik sorga. Jadi penyembayau tidak usah menggunakan kitab suci yang berbahasa Ibrani. Sekian sampai jumpa Bapak Ayah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan katolik dimana pun berada saat ini. Ada tiga macam mimpi dalam kehidupan kita manusia di dunia fana ini. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berasal dari setan atau hantu saudara-saudara. Dan yang kedua mimpi yang berasal dari alam pikiran kita. Jadi mimpi itu berasal dari hasil pemikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan setiap hari itu terbawa dalam mimpi. Itu mimpi dari hasil pemikiran kita. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari Tuhan kita sang pencipta lagi dan mimpi dan segala isinya yaitu Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara supaya jangan bermimpi dari setan atau roh jahat. Itu berdoa sebelum tidur. Sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati. Assalamualaikum damai sejahtera. Ada tiga macam kematian. Jadi saudara-saudara kematian yang terjadi pada manusia di dunia fana ini ada tiga macam. Kematian yang pertama yaitu kematian yang dihargai oleh keluarga. Dihargai oleh masyarakat dan tetapi tidak dihargai oleh bangsa dan negara. Dan kematian yang kedua adalah kematian yang dihargai keluarga, kematian yang dihargai oleh masyarakat juga, dan kematian yang dihargai oleh bangsa dan negara. Contohnya pahlawan, jadi pahlawan itu dihargai oleh keluarganya, dihargai oleh masyarakat, dan dihargai oleh bangsa dan negara. Itu contohnya pahlawan. Dan kematian yang ketiga, saudara-saudara kematian yang tidak dihargai keluarga, tidak dihargai masyarakat, dan tidak dihargai oleh bangsa dan negara. Contohnya pengkhianat, PKI, pembunuh, dan orang yang berbuat jahat. Sekian sampai jumpa.